Intro Om Swastiastu Pemirsa TVRI dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Putu Saryati Dalam Mimbar Agama Hindu TVRI Jakarta Pada siang hari yang cerah ini Kita akan membahas masalah swadharma seorang pemimpin Setiap organisasi, suatu lembaga, suatu komunitas Atau perkumpulan apapun namanya Pasti memerlukan seorang pemimpin Karena dengan adanya pemimpin Maka suatu organisasi atau suatu komunitas itu Akan mempunyai aktivitas yang terarah Sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut Dengan adanya pemimpin Maka pemimpin ini akan mempengaruhi anggotanya Untuk berbuat sesuai dengan tujuan Yang telah disepakati Nah pada hari ini Kita akan berbincang-bincang Dengan Pembima Sindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Yaitu Bapak Putu Jaya Adnyana Widita S.P.D.H. S.S.I.M.A Om Swastiastu Ibu Om Swastiastu Pak Putu Gimana kabarnya hari ini? Astung Kare Kabar saya sehat Bagaimana perjalanannya tadi? Lancar? Cukup macet Tapi syukurnya tidak terlalu lama Saya sampai di sini Tinggalnya di mana ya Pak Putu? Kebetulan saya tinggal di Bekasi Jadi memang wilayah yang cukup macet Untuk sampai ke sini Oh syukurlah Pak Putu Pak Putu hari ini Kita bertemu kembali Dan berbincang-bincang Masalah Swadharma seorang pemimpin Ya Nah Dalam satu organisasi kan Harus ada yang memimpin ya Pak Putu Karena kalau tidak ada pemimpin Seperti ayam kehilangan hinduk Tidak terarah aktivitasnya Nah Menurut Pak Putu Apa pentingnya seorang pemimpin Dalam suatu perkumpulan? Oke Tentunya peran seorang pemimpin Akan sangat penting Bagi suatu komunitas Perkumpulan Karena pemimpin Mempunyai organisasi Organisasi yang ada di wilayah DKI Jakarta Dalam hal pembinaan umat Hindu Kita ada Parisade Kemudian Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya Dan Bima Sindhu Kementerian Agama Kanwil Provinsi DKI Jakarta Ada tiga ya Pak? Ada tiga Didukung dengan organisasi-organisasi lainnya Yang lebih kecil? Enggih Yang lebih kecil atau yang sepadan Seperti WHDI PSN KMHDI Perada Nah dalam organisasi itu saya lihat Banyak sosok pemimpin yang hebat Yang bisa kita contoh Nah kebetulan saya Sebagai pembimas yang baru di wilayah Provinsi DKI Jakarta Tentunya perlu banyak belajar kepada mereka Saya anggap beliau-beliau ini Para pemimpin yang menjadi role model Tentunya di ajaran agama Hindu Ada ajaran terkait dengan kepemimpinan Hindu Yang nanti akan kita bahas Oh iya Berarti di Hindu pun Kita perlu pemimpin ya Pemimpin dalam bidang keagamaan ya tentunya Pak Budu Iya betul Kita seperti organisasi-organisasi yang lain Dan di Hindu juga ada kepengurusannya ya Pak Budu Iya betul Seorang pemimpin yang hebat selain mempunyai visi Ia harus juga mampu aktif bekerja Mempunyai program kerja yang hebat Dan mampu membangun tim Karena pada dasarnya organisasi itu Tidak hanya dikerjakan oleh satu orang yang hebat Tetapi dikerjakan oleh satu kesatuan tim yang hebat Maka itu menjadi seorang pemimpin pun harus mampu Membuat suatu organisasi menjadi tim yang hebat Dalam hal ini Tantangan menjadi sebuah pemimpin menjadi tantangan yang besar Karena apa? Tantangan ke depan ini terutama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia Kita menghadapi ancaman-ancaman dari luar Terutama arus perkembangan globalisasi Tentunya arus perkembangan globalisasi ini akan berdampak sedikit tidaknya itu kepada generasi kita Sehingga penguatan karakter terutama terkait dengan kepemimpinan Harus bisa kita bina para generasi buna kita itu sebaik mungkin Untuk mengantisipasi ancaman globalisasi Sehingga harapannya para kader-kader generasi muda kita ini Dapat menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa mendatang Baik Pak Putu Nanti kita akan bicara lagi tentang Swadharma seorang pemimpin dalam Hindu Nah sekarang mari kita hentikan sejenak Pemirsa TVRI Jakarta Mari kita hentikan sejenak segmen ini Karena ada yang mau lewat Kita kembali ke segmen berikutnya Pemirsa TVRI Jakarta Kita lanjutkan mimar agama Hindu kembali Yang tadi sempat terhenti sejenak Pak Putu Mari kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini Mengenai swadharma pemimpin dalam ajaran agama Hindu Nah Pak Putu Saya mohon pencerahannya Untuk swadharma seorang pemimpin dalam Hindu Silahkan Pak Putu Jadi dalam ajaran agama Hindu Ada salah satu sastra yaitu Niti Sastra Yang memuat mengenai ajaran kepemimpinan Hindu Jadi dalam Niti Sastra itu Kita bisa belajar terkait dengan kepemimpinan Hindu Yang linear dengan Niti Sastra Kita bisa juga merujuk ke Manawadharma Sastra Dimana dalam Manawadharma Sastra Memuat ajaran kepemimpinan yang disebut sebagai Astabrata 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 itu Astabrata artinya delapan Berata sifat kepemimpinan Iya Bisa dijelaskan Pak Putu Delapan dari bagian Astabrata itu Diantaranya adalah Yang pertama ada yang disebut sebagai Indra Berata Indra Berata Seperti Dewa Indra ya Sebagai Dewa Indra Jadi Indra Berata itu Indra sebagai Dewa Hujan Dewa Hujan Kita tahu bahwa hujan itu Membawa kesejukan Kedamaian Kemakmuran Jadi tanpa adanya hujan Tentunya kemakmuran tidak akan diperoleh Begitupun kita harus mempunyai sifat Seperti Dewa Indra Yang mampu membawa kemakmuran Bagi anggota atau organisasi yang dipimpinnya Seperti hujan turun dari langit Betul Harus mampu membawa hujan Membawa kemakmuran Dan yang selanjutnya yang kedua Ada yang disebut Sebagai Yama Berata Kita tahu bahwa Dewa Yama itu adalah Dewa Pengadil Seperti namanya Kita harus mampu mempunyai sifat seperti Dewa Yama Artinya kita harus mampu bersikap adil Kepada para bawahan Kepada para anggota organisasi yang kita pimpin Dan yang ketiga Surya Berata Surya Berata Surya Berata Kita tahu bahwa Surya atau matahari itu Membawa penerangan Membawa cahaya Sehingga kita mampu Dengan adanya cahaya Kita mampu melihat Hal-hal di sekitar kita Begitu juga seorang pemimpin Harus mampu membawa penerangan Sehingga Para anggota Organisasi kita itu tidak tersesat Mampu melihat jalan dengan benar Seperti lampu ya Seperti obor gitu lah Kita harus mampu membawa lampu-lampu Bagi para anggota kita Sehingga semua dapat berjalan Sesuai dengan koridor organisasi Dan yang keempat Ada disebut sebagai Candra Berata Candra Berata Candra Berata Artinya Bahwa Kita harus mampu Membawa Kesejukan Kesejukan Seperti halnya Sinar rembulan Ketika kita Lihat Kita akan merasa aman Tentera dan sejuk Tentunya di malam hari ya Pak Putul Tentunya di malam hari Begitu juga seorang pemimpin Seperti halnya Dewa Candra Mampu membawa Kesejukan Bagi para anggota yang dipimpin Pak Putul Kita hentikan sejenak Karena Ada yang mau lewat Nanti kita Lanjutkan lagi pada Segmen berikutnya Pemirsa TVRI Jakarta Kita hentikan sejenak Mimbar agama Hindu ini Karena ada Yang mau lewat Kita kembali Pada segmen berikutnya Pemirsa TVRI Jakarta Kita lanjutkan kembali Perbincangan kita Tentang Swadharma Seorang pemimpin Dalam ajaran agama Hindu Pak Putul Kita kembali Memperbincangkan Permasalahan tadi Tentang Swadharma Seorang pemimpin Dalam ajaran agama Hindu Tadi kan Pak Putul Sudah Sempat jelaskan sedikit Nah sekarang Tolong dilanjutkan Baik Ibu Tadi kita Sudah sampai ke Sifat keempat Yang harus dimiliki Oleh Seorang pemimpin Yaitu terakhir Tadi kita bahas Chandra Brata Chandra Prabar Dan sekarang Kita masuk Yang kelima Yang ada yang disebut Sebagai Agni Brata Agni Brata Jadi Agni Brata Itu artinya Bahwa Seorang pemimpin Itu Harus tegas Harus berani Sepertinya 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 Api Seorang pemimpin Itu Harus berani Dan tegas Kepada Anggotanya Agar Anggotanya Itu tidak Melempem Dan Tidak Kesana Kesini Maka itu Agar semua Yang satu arah Maka seorang pemimpin Itu harus bersikap Tegas Seperti Dewa Agni Dan yang Selanjutnya Keenam Yaitu Waruna Brata Jadi Waruna Brata Itu Artinya Seorang pemimpin Itu Harus Mampu Melindungi Mampu Melindungi Anggota Anggotanya Jadi Ada Anggota Yang Lemah Di sisi Yang satu Ada Anggota Yang Lemah Di sisi Yang lain Semua itu Harus Kita Backup Kita Jaga Kita Ayomi Dan juga Kita Lindungi Sehingga Kinerja Mereka pun Akan Baik Dan Berpengaruh Pada Baiknya Kinerja Organisasi Kemudian Yang Ketujuh Ada Yang Disebut Sebagai Wayu Berata Jadi Wayu Berata Itu Bahwa Seorang Pemimpin Itu Harus Kuat Ibaratnya Dewa Bayu Seperti Dewa Bayu Atau Angin Agar Dia Mampu Menjalankan Tugas-tugas Organisasi Dengan Baik Dengan Seorang Pemimpin Yang Kuat Tentunya Juga Akan Berpengaruh Pada Kinerja Organisasi Dan Yang Terakhir Yang Kedelapan Ada Yang Sebut Sebagai Kuera Berata Kuera Adalah Dewa Yang Membawa Kesejahteraan Dewa Kekayaan Artinya Pemimpin Pun Tidak Lupa Harus Memperhatikan Kesejahteraan Dari Para Anggota Organisasinya Jika Kesejahteraannya Tidak Diperhatikan Bagaimana Mereka Bisa Bekerja Dengan Baik Jadi Perutnya Dulu Diurus Setelah Mereka Kenyang Mereka Maka Mampu Berpikir Dengan Baik Jika Mereka Mampu Berpikir Dengan Baik Selanjutnya Mereka Mampu Bekerja Dengan Baik Baik Pak Putu Tadi Sudah Pak Putu Menjelaskan Tentang Asta Berata Itu Terdapat Dalam Manawadharma Sastra Bisa Bapak Memberikan Tambahan Lagi Tentang Ajaran Kepemimpinan Yang lain Selain Asta Berata Jadi Dalam Ajaran Kepemimpinan Di Hindu Itu Sangat Kaya Tapi Yang Paling Banyak Dirujuk Adalah Terkait Dengan Asta Berata Dalam Ajaran Kepemimpinan Hindu Hal ini Sangat Penting Menjadi Bahan Pembinaan Bagi Para Generasi Muda Jadi Selain Ajaran Asta Berata Tadi Perlu Kita Kuatkan Para Generasi Kita Terkait Dengan Moderasi Beragama Literasi Agama Pendidikan Penguatan Karakter Dan Juga Pendidikan Terkait Dengan Kepemimpinan Itu Sendiri Karena Itu Adalah Menjadi Satu Kesatuan Tuntutan Sekarang Itu Kita Tidak Hanya Hidup Dalam Satu Warna Kita Hidup Di Tengah-tengah Lingkungan Dengan Banyak Agama Dengan Masyarakat Yang Berbeda Suku Berbeda Asal Kelas Ekonomi Jadi Selain Dari Ajaran Kepemimpinan Itu Juga Harus Dikuatkan Dengan Penguatan Karakter Moderasi Beragama Literasi Agama Baik Pak Putu Terima kasih Banyak Karena Ada yang Mau lewat Maka Kita Hentikan Sejenak Pemirsa TVRI Jakarta Mari Kita Hentikan Sejenak Dulu Perbincangan Kita Nanti Kita Kembali Ke Segmen Berikutnya Pemirsa TVRI Jakarta Kita Kembali Kedalam Mimbar Agama Hindu Segmen Berikutnya Pak Putu Mari kita Lanjutkan Perbincangan Kita Tentang Swadharma Seorang Pemimpin Dalam Hindu Nah Di dalam Ajaran Agama Hindu Banyak Tokoh-tokoh Pemimpin Ya Pak Putu Nah Apakah Pak Putu Bisa Mencari Contoh Tentang Kepemimpinan Hindu Atau mungkin Tokoh-tokohnya Yang Pak Putu Pernah Ketahui Atau Ajaran Yang terkait Dengan Contoh-contoh Pelaksanaan Kepimpinan Kepemimpinan Dalam Ajaran Agama Baik Ibu Banyak Tokoh-tokoh Kita Yang bisa Kita Jadikan Sebagai Seorang Panutan Bagi Diri Kita Tentunya Kita Dalam Mencari Rol Model Seorang Pemimpin Harus Merupakan Sebuah Sosok Yang Mampu Membawa Kebaikan Bagi Organisasinya Bagi Masyarakatnya Jadi citranya Bagus Citranya Bagus Kemudian Juga Legasinya Apa yang Dia Tinggalkan Juga Bagus Mungkin Salah Satunya Adalah Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Adalah Ajaran Tanpa Kekerasan Ahimsa Ahimsa Jadi Ah itu Tidak Ahimsa Itu Kekerasan Ahimsa Tanpa Kekerasan Beliau Mampu Melawan Penjajah Kolonial Inggris Di Wilayah India Tanpa Mengangkat Senjata Jadi Beliau Mampu Mengajak Masyarakat Bertidak Tanpa Kekerasan Dan Hal itu Mampu Meluluhkan Hati Para Penjajah Sehingga Dalam Perkembangannya India Menuju Kemerdekaannya Salah Satunya Didukung Oleh Tindakan Ahimsa Atau Tanpa Kekerasan Kemudian Kalau Di Indonesia Mungkin Kita Bisa Ambil Contoh Para Proklamator Kita Bapak Soekarno Dan Bapak Muhammad Hatta Jadi Beliau Adalah Orang-orang Atau Tokoh Panutan Seorang Pemimpin Yang Tidak Mementingkan Dirinya Sendiri Tidak Mementingkan Golongannya Tetapi Mampu Menyatukan Berbagai Aspek Perbedaan Dalam Setiap Masyarakat Menjadi Sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Dengan Berbagai Macam Agama Suku Latar Belakang Masyarakat Beliau Mampu Membawa Indonesia Menjadi Sebuah Negara Merdeka Dan Juga Beliau Semua Didukung Penuh Oleh Masyarakatnya Sehingga Astungkara Pada Tahun Itu Tahun 1945 Indonesia Mampu Merdeka Di bawah Kemimpinan Beliau Jadi Bung Karno Itu Bukan tokoh Sembarangan Berarti Pemimpin Pemimpin Kita Yang Mampu Mereka Memimpin Suatu Organisasi Pastilah Bukan Orang-orang Sembarangan Pasti Orang-orang Tersebut Adalah Orang-orang Yang Hebat Yang Mempunyai Suatu Kelebihan Dibandingkan Dengan Yang Lainnya Sehingga Dia Mampu Memimpin Suatu Organisasinya Pak Putu Nah Pak Putu Dari Sekian Banyak Ajaran Kepemimpinan Dalam Ajaran Agama Hindu Bisa Enggak Pak Putu Menarik Beberapa Kesimpulan Kesimpulan Dari Ajaran Ajaran Kepemimpinan Tersebut Baik Para Umat Sedarma Kesimpulan Kesimpulan Dapat Diambil Dalam Pembahasan Kali Ini Bahwa Agama Hindu Memiliki Banyak Ajaran Kepemimpinan Salah Satunya Adalah Astabrata Dalam Ajaran Astabrata Seorang Pemimpin Dituntut Untuk Menjadi Pribadi Yang Mampu Mengayomi Melindungi Memberikan Kemakmuran Dan Juga Memberikan Kesejahteraan Bagi Para Anggotanya Serta Mampu Membawa Organisasinya Menjadi Organisasi Yang Besar Pemimpinan Harus Mempunyai Fisi Yang Besar Dalam Kondisi Bangsa Saat Ini Mari Kita Menjadi Minimal Pemimpin Bagi Diri Kita Sendiri Menguatkan Hati Untuk Selalu Teguh Dengan Pendirian Mampu Merangkul Seluruh Elemen Bersatu Membangun Persatuan Dan Kesatuan Demi Terjaganya Republik Indonesia Ini Tetap Aman Dan Sejahtera Tercipta Kerukunan Tercipta Persatuan Dan Kesatuan Mungkin demikian Berarti Kita Sebagai Umat Hindu Adalah Bagian Dari Warga Negara Indonesia Kita Tentu Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Menciptakan Kerukunan Siapapun Nanti Akan Terpilih Sebagai Pemimpin Pak Putri Oke Pemirsa TVRI Jakarta Demikian Tadi Perbincangan Saya Dengan Pemirsa Sindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tentang Swadharma Seorang Pemimpin Semoga Kita Semua Memahami Dan Mampu Melaksanakan Ajaran Kepemimpinan Atau Swadharma Pemimpin Dalam Ajaran Agama Hindu Terutama Bagi Pemimpin Pemimpin Negara Terima kasih Atas Kebersamaannya Pada hari ini Pak Putu Dan Pemirsa TVRI Jakarta Sampai Sampai Di sini Perbincangan Kita Pada kali ini Kita Akan Berjumpa Lagi Pada Mimar Agama Hindu Berikutnya Saya Akhiri Dengan Paramah Santi Om Santi 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 Om